Mengukur dan mengalir Yehezkel 47 ayat 3 dan 9a Tulisan oleh Watchman Nee Pembacaan Ayat Firman Tuhan Yehezkel 47 ayat 1 Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu Bait Suci Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu Bait Suci itu Dan mengalir menuju ke timur Sebab Bait Suci juga menghadap ke timur Dan air itu mengalir dari bagian bawah samping kanan dari Bait Suci itu Sebelah selatan Mesbah Ayat 9a Sehingga kemana saja sungai itu mengalir Segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup Dalam Alkitab Air mempunyai arti yang sangat penting Air adalah lambang yang dipakai Alkitab Untuk menyatakan hayat Allah Ketika kita menerima hayat Tuhan Hayat Tuhan masuk ke dalam kita Seperti sebuah sumber air yang berhubungan dengan kita Yohanes 7 ayat 37 sampai 38 mengatakan Bahwa sewaktu air ini masuk ke dalam kita Akan menjadi ariran-ariran air hidup Yahya sekitar 47 juga mengatakan tentang ariran Masalahnya disini ialah Bagaimana hayat yang ada di dalam kita ini dapat mengalir Bahkan mengalir seperti ariran sungai air hayat Saudara saudari Kalau kita ingin memiliki ariran air Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes 7 Terlebih dulu kita harus melalui pengukuran Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 47 Kunci pengaliran air hayat ialah pengukuran Apakah artinya pengukuran disini? Menurut Kitab Yahya Sekial Pengukuran berarti pemisahan antara yang kudus dengan yang tidak kudus Yaitu dari dalam yang tidak kudus dipisahkan yang kudus Allah mau menguduskan kita bagi dirinya Tetapi terlebih dulu dia harus mengukur kita Bagian mana di atas diri kita yang pernah diukur Allah Bagian itu tidak lagi umum Bagian itu telah kudus Asalnya adalah milik dunia Tetapi setelah diukur menjadi milik Allah Ketika Yahya Sekial bersekutu dengan Allah Dalam penglihatannya dia melihat rupa orang yang mengukur itu Seperti tembaga Dalam Alkitab Tembaga berarti penghakiman Jadi ketika mengukur di satu pihak memisahkan Di pihak lain juga menghakimi Ketika kita bersekutu dengan Allah Menerima penerangan Allah Kita akan bertemu dengan orang yang mengukur itu Ketika Allah mengukur kita Akan ternyatalah bagian mana pada diri kita Yang tidak memenuhi standar Allah Yang tidak diperkenan Allah Yang tidak dikehendaki Allah Inilah penghakiman Allah Misalnya setelah Anda beroleh selamat Suatu pagi Anda berlutut di sisi tempat tidur berdoa Anda datang ke hadapan Tuhan Dan menjamah Allah Saat itu Seolah-olah ada seorang turun dari surga Menghakimi mulut dan lidah Anda Dan berkata kepada Anda Betapa najisnya mulutmu Betapa tajamnya lidahmu Demikianlah mulut dan lidah Anda Menerima penghakiman Allah Selanjutnya Anda akan berdoa Tuhan sungguh najis mulutku Mohon darahmu menyucikan aku Mulai hari ini Mulut dan lidahku Ku bersembahkan kepadamu Biarlah engkau yang memakainya Sejak saat itu Mulut dan lidah Anda telah dipisahkan Kalau Anda mengucapkan lagi Perkataan yang sia-sia Menyakiti orang lain Di dalam Anda tidak akan melewatkannya Anda tidak dapat seperti dulu lagi Dengan seenaknya berbicara Karena mulut dan lidah Anda Telah dikuduskan untuk Allah Seringkali Anda tidak memiliki kekuatan Untuk memberitakan Injil Hal itu pun disebabkan Karena masih ada bagian diri Anda Yang belum menerima penghukuman Tuhan Bagian yang telah mengalami penghakiman Bagian yang telah diukur Bagian itulah yang akan ada Aliran air hayat Kalau Anda telah diukur Telah dihakimi Maka air hayat akan mengalir Keluar dari diri Anda Allah pun tidak cukup Hanya mengukur Anda sekali Masih perlu mengukur Anda berkali-kali Berapa banyak Allah mendapatkan diri Anda Berapa banyak pula Anda dapat Mengalirkan air hayat Allah mengukur kita Adalah mengukur mulai dari dalam kita Yang ini jiwa kita Yang ini jiwa kita Kasih Pikiran Dan tekat kita Allah juga akan mengukur Mengukur semua bagian dari tubuh Anda Agar Anda memberikannya kepada Allah Untuk kemuliaan Allah Allah tidak hanya mengukur jiwa dan tubuh kita Juga mau mengukur kehidupan kita Mengukur keluarga kita Mengukur ilmu kita Mengukur harta kekayaan kita Mengukur sekadar sesuatu kita Supaya hayatnya dapat mengalir dengan limpahnya Dari setiap bagian diri kita Persambahan diri yang diucapkan mulut Anda Masih belum melupakan Persembahan yang sejati Hanya setelah diterangin Alkitab Diukur Allah Barulah dapat dikuduskan Barulah benar-benar Persembahan Dalam keinginan hati Anda Anda mau untuk Allah Anda ingin menyerahkan segalanya untuk Allah Ini masih belum berguna Haruslah Allah menerangi Anda Menghakimi Anda Mengukur Anda Mengukur Anda Mengukur Anda Bagi Allah Barulah ada pelayanan yang sejati Semakin banyak diukur Air hayat akan mengalir Makin luas Makin dalam Sampai di mana air hayat ini mengalir Di sanalah Akan ada buah hayat Yang dapat menyuplai hayat Kepada orang lain Doa Tuhan Yesus Aku memujimu Karena engkau begitu mengasihi aku Engkau menjadikan aku milikmu Namun aku mengakui Masih banyak bagian dari diriku Yang belum rela Aku persembahkan kepadamu Masih banyak anggota tubuhku Yang kupergunakan dengan sembarangan Bahkan penghidupanku Seringkali tidak memuliakan engkau Ampunilah aku yang keras hati ini Tuhan Jamahlah aku dengan firmanmu Agar firmanmu menguatkan aku Untuk rela diukur olehmu Sehingga aku dimanapun aku berada Apapun yang aku lakukan Aku dapat mengalirkan hayatmu Dengan limpahnya kepada setiap orang di sekelilingku Dengarkanlah Tuhan Yesus Aku mengasihimu Amin